Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya masih jumpa lagi bersama kami dari klinik artomoromotor oke di sini kita akan sedikit sharing dan berbagi tentang motor vario 125 injeksi yang sudah seterhalus ini yang dikeluarkan orangnya ini di lampu indikatornya ketika mesin ini panas nyala warna merah berarti kan menandakan ada bahasa overheating atau ada kegagalan di bagian sistem pengairan ataukah air radiatornya habis ataukah sistem pendinginnya bermasalah atau sensor ECT nya bermasalah ya Nah di sini untuk unitnya sudah kita buka coknya untuk mempercepat proses gitu ya pria jadi kalau motor ini panas ini simbol Fnya nyala ya simbolnya yang tak kontak ya nah Fnya sana nyala tapi ini kan motornya dingin jadi belum nyala Oke kalau kita hidupin seperti ini di sini di sini Fnya nyala atau simbol airnya nyala terus kalau pas mesinnya panas Oke kita masuk ke bagian sistem radiatornya di sini di tanki cadangannya itu airnya habis kering Kaono Banyu nih terus kalau kita buka di bagian sisi radiatornya sini ini enggak ada airnya kering total usahakan kalau pas buka ini pastikan dalam keadaan dingin ya karena di sini sudah ada tulisannya bahaya panas dangerous ya dia tipe deratan ya Oke kita cek Oke bisa dilihat untuk kondisi air radiatornya habis kering total yo Kaono Banyu nih sama sekali blong-blong-blong oke kemudian kita usut dimana titik masalahnya kita lihat kita ambil dari sisi sebelah kiri oke bisa kita lihat ya dari sebelah kiri disini nih yang ada jari saya ini 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 bolong bro kita bolong-blong jadi air itu keluar kesini ini kan lihat percak-percaknya nih keluarnya kesini semua airnya ya oke nah kemudian kok bisa bolong kayak gini ya jadi nah sedangkan untuk vario ini kan sistem pendinginannya dia air ya untuk sistem pelumasannya dia oli kemudian sistem pendinginan di bagian bloknya dia menggunakan tipe pendinginan air jadikan kalau ibaratnya di bagian sini dalamnya sini airnya habis berarti kan ada pemanasan yang ekstrim berlebih kemudian airnya itu sudah enggak mempunahan gitu kan akhirnya dia meludak kesini ya kalau dibiarkan terlalu lama sangat beresiko khususnya akan beresiko di bagian blok ya ada kemungkinan di bagian termostatnya mengalami gagal fungsi ya termostat karena fungsinya untuk mencampur antara air dingin dan air yang ekstrim panasnya jadi sirkulasi tidak bisa berputar akhirnya ini titik leleh ada di sini ya untuk radiator ini harganya cukup lumayan bro Oke kita lihat di posisi percikan-percikan air panasnya ya dibelah sana nih lihat percikan-percikannya air-airnya ini kopong ini sama sekali guys Oke akan kita buka ya untuk sisinya tahap pertama akan kita buka baut-bautnya ini udah kebuka selang-selangnya hati-hati dalam pembukaan selangnya titik bahaya ada di sini titik bahaya ada di sini jadi harap hati-hati untuk pelepasan selang yang ada di sini rawan eh retak pecah ya yang ada di sini nih jebual ini perlu muduh muduh airnya putih eh eh oke kita ambil dulu radiatory Oke seperti ini untuk keadaan radiatornya tuh ini oke ya polongnya ada di sini kita ambil yang baru harganya cukup lumayan ini buruk Oke seperti ini untuk keadaannya nah di ini yang lama ini yang lama duduk-dudukannya podo dari sisi belakang seperti ini ah dikoyong ini ini jebol sininya termostatnya biasanya ini jadi penyebab air itu panas dan atom nggak mampu nahan Oke oke bro tahap pertama kita pasang termostatnya ya ini termostatnya baru ori kalau untuk ngerpas termostat sulit bro kalau untuk dicolong ya jadi kita harus nurunin water pump biar luasa kita kita lepas knollpotnya untuk water pump ada sisi depan sini ya sini oke kita lihat untuk water pumpnya waduh ada bautnya oke jadi dulunya ini macet ya nggak main maka alternatif sementara mungkin dikanjil gitu ya cuman rekomendasi hasilnya ganti biar gak beresiko ya ini kita ganti yang baru akan kita pasang yang baru ya Bro ya Nah itu yang baru nah gini ini yang besar besar pala besar ini ada di bagian dan sisi sini ini ini kan posisinya gini untuk yang besar ini ada di samping pokoknya jajajah dengan yang besar sini mas mas leponok oke sudah beres kemudian ini dikasih oli biar licin semua ya nggak usah dileng kecuali oke water pump kita masukkan perlahan-lahan ya dipasin noknya nok garisnya dipasin agak sabar oke nah ini udah masuk oke kita ambil dari depan seperti ini jadi disini harus pas ya garisnya harus pas tinggal kita masukin kemudian selang-selang akan kita pasang ya oke penyusunan selang ya untuk termostatnya itu dari pasang nih baru nih sini nih oke ya mudah-mudahan nanti ketika air radiator dimasukin tuh nggak ngasih ya guys karena kebanyakan kalau sudah ekstrim kayak gitu ring pistonnya itu akan mimpas ketika sudah normal ada asap keluk putih gitu sebenarnya tidak ya Oke pasang masalah ini radiatornya ya Bro oke kita pasang yang baru oke kita masukin airnya ya Bro ya ini semua instalasi sudah kita pasang radiator sudah kita pasang kita masukin airnya dari tanki cadangan kemudian di bagian radiatornya kita pasang kita masukin air Oke sudah sudah dipasangin semua dari sisi radiator kemudian sisi termostat ada di dalam sana kemudian selang-selang sudah kita pasang air sudah kita masukin kemudian akan kita hidupin motornya Oke Oke tadinya bolong disini di sini karena kerja termostat tidak bisa bekerja dengan maksimal yang ada di dalam sini ya sini tetap orang peningin ini yang tak baterai ini yang ada di dalam sana itu yang tadi ada bautnya oke ini tanki cadangannya sudah berisi tuh airnya kita panasin kita tunggu untuk hasilnya apakah ada benda-benda asing remdes atau segala macam kalau sudah kita pasang cover ini Oke Oke udah kita pasangin semuanya ya untuk posisinya seperti ini cover sudah kita pasang radiator sudah masuk ya untuk radiator yang lama eh mengkandi ke ini sampai malam ya guys ini radiator yang lama ada di sini Oke kemudian akan kita tes jalan untuk hasilnya seperti apa Oke ini udah dipakai jalan ya sudah cukup jauh jalannya kita lihat untuk posisinya Oke kita lihat untuk radiator oke kalau mesinnya atau kotok-kotok-kotok itu pistonnya ngeplek bro karena ia kehabisan air jadi liner dalannya itu mulai kemakan mulai kocok oke oke beres beres Oke gitu aja Bro untuk proses pemasangan radiator daripada Honda vario 125 fi yang teknoled vario 150 bgx sama ya Bro ya sampai malam bro di belakang rumah Oke saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di video selanjutnya